Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu komplement himpunan dan kita juga akan belajar mengenai apa itu selisih himpunan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi himpunan untuk bagian irisan himpunan dan gabungan himpunan. Di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu komplement himpunan, kemudian kita juga belajar mengenai selisih himpunan. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Operasi Himpunan Bagian yang kedua Di video sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai irisan himpunan dan gabungan himpunan. Di video kali ini kita akan membahas yang ketiga ini komplement himpunan dan selisih himpunan. Komplement himpunan sebenarnya sudah kita bahas sedikit di video sebelumnya juga sudah ada, tapi kita akan perdalam lagi mengenai komplement himpunan dan selisih himpunan. Komplement himpunan Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya selain anggota dari himpunan A. Tahu kan? Jadi komplement itu yang bukan anggota A. Simbolnya komplement dari himpunan A adalah A terus kemudian ada kayak pangkat C ini atau A terus ada tanda garis seretnya ini. Supaya lebih memahaminya, kita lihat contohnya. Nah, S disini S, kalau ada S ini artinya himpunan semesta ya. Jadi kita cuma bicara di contoh ini 1-10, kemudian ada himpunan K, 357, kemudian himpunan L, 24, 68, 10. Pertanyaannya tentukan komplement K, K pangkat C, dan L pangkat C itu artinya komplement himpunan K, kemudian komplement himpunan L. Berarti jawabannya gimana? Nah, yang komplement himpunan K berarti yang bukan 357, gampang-gampang ya. Berarti tinggal 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Masih ingat nggak? Terus yang komplement himpunan L itu berarti selain 24, 68, 10. Berarti isinya 1, 3, 5, 7, terus kemudian 9. Jadi seperti itu. Contoh lain. Perhatikan kalau diketahui diagram Venn seperti ini. Soalnya tentukan anggota dari himpunan S, himpunan A, himpunan B, A komplement, kemudian B komplement. Bagaimana? S itu adalah semua yang ada di persegi panjangnya ini. Jadi isinya ada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Kalau himpunan A isinya ya ada di A ini, 2, 4, 6, 8. Ingat ya, 6, 8 ini adalah punya A juga punya B. Berarti himpunan B isinya 6, 7, 8, 9. Berarti yang A komplement berapa? Selain 2, 4, 6, 8 berarti. Kan komplement itu kan selain. Selain 2, 4, 6, 8 berarti isinya adalah 7, 9, 10. Kemudian B komplement isinya berarti selain dari 6, 7, 8, 9 berarti isinya 2, 4, dan 10. Jadi seperti itu. Contoh yang lain. Seperti ini. Ini sebenarnya gambarnya sama kayak tadi. Cuma beda nama saja. Tadi A ini B ini tak ganti K sama L. Tentukan anggota dari K irisan L, kemudian komplement dari K irisan L, terus kemudian K gabungan L, kemudian komplement dari K gabungan L. Komplementnya. K irisan L berarti ini, yang tengah ini 6, 8. Nah sekarang yang bukan 6, 8. Yang B ini kan artinya yang bukan 6, 8. Yang bukan irisannya berarti ini 2, 4, 7, 9, dan 10. Begitu juga dengan K gabungan L. Digabung semua 2, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang bukan 2, 4, 6, 7, 8, 9 berarti tinggal 10. Jadi seperti itu. Untuk soal-soal yang seperti ini. Nah sekarang selisih himpunan. Simbolnya adalah A dikurangi B. Artinya himpunan yang anggotanya adalah himpunan A tetapi bukan himpunan B. Dapat disimpulkan A dikurangi B. Nah A dikurangi B ini ekwivalen dengan A irisan bukan B. Maksudnya bagaimana? Kita nanti langsung lihat contohnya saja supaya kita lebih memahaminya. A ini artinya A irisan bukan B. Kemudian kalau B dikurangi A berarti himpunan yang anggotanya himpunan B tetapi bukan anggota himpunan A. Himpunan yang merupakan anggota himpunan B tetapi bukan anggota himpunan A. Simbolnya B dikurangi A seperti ini. Supaya lebih memahaminya kita langsung ke contohnya saja. Misal S ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus Anya isinya 1, 3, 4, 7. Bnya isinya 2, 3, 5, 6, 7. Nah tentukan anggota dari A dikurangi B kemudian B dikurangi A. Jawabannya bagaimana? Nah kalau kita perhatikan A tadi kan isinya 1, 3, 4, 7. Bnya isinya 2, 3, 5, 6, 7. Nah tinggal dikurangi. Yang dikurangi itu kalau posisinya ini himpunan berarti ini yang sama. Yang sama itu yang jadinya enggak. Jadi misal kayak gini. Ini kan ada 3 sama ini. Ini juga ada 3. Ini ada 7. Ini juga ada 7 ya kan. Nah 3 sama 7nya ini dicoret. 3 sama 7nya ini dicoret. Karena A ini dikurangi yang 37 ini. Berarti sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 1, 4. Begitu saja. Jadi kan pengertiannya tadi adalah selisih himpunan adalah A dikurangi B ini artinya adalah himpunan yang anggotanya himpunan A tetapi bukan di B. Jadi cuma di A saja. Itu yang dimaksud dengan A dikurangi B. Jadi A saja itu yang mana? Berarti 1, 4. Kalau kita pakai yang ekivalen tadi. Yang A dikurangi B itu kan tadi artinya sebenarnya A irisan bukan B. Kalau kita perhatikan A-nya isinya seperti ini. B-nya isinya bukan B isinya apa saja berarti? Bukan B isinya berarti. 2, 3, 5, 6, 7. Berarti isinya 1, 4. Kemudian. Sudah ya 1, 4 saja ya. 2, ke 4, 5, 6, 7. 1, 4 saja. Berarti kita nyari yang sama antara B komplement dan 1, 3, 4, 7. Nah yang sama adalah 1, 4 ini. Nah berarti jawabannya juga 1, 4. Seperti itu. Ini contoh cara berpikir yang lain. Kalau gampangnya seperti ini. Kalau ada yang sama di B berarti yang langsung 1, 4. Itu ya artinya A dikurangi B. Jadi himpunan A saja yang angkutannya A tapi bukan yang ada di B. Kita contoh lain. Sekarang yang B dikurangi A. Nah kalau kita perhatikan B-nya ini isinya 2, 3, 5, 6, 7. Di sini isinya 1, 3, 4, 7. Nah yang sama yang mana ini? Yang sama kan ada 3-nya ini. 3-nya ini. Kemudian ada berapa? 7-nya. Iya kan? Ya udah. Berarti 3 sama 7-nya dihilangin. Jadi tinggal berapa? Tinggal 2, 5, dan 6. Seperti itu. Ini seolah-olah dicoret gitu. Karena dikurangi yang 3 sama 7. Ini nggak usah. Berarti kan nggak apa-apa yang 1, 4. Kalau pakai cara berpikir yang tadi B dikurangi A. Itu pakai yang mikirnya gini juga boleh. B dan bukan A ya. Berarti yang bukan A apa aja? Ini kan tadi A. Berarti yang bukan A. Isinya selain 1, 3, 4, 7. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 ya. B-nya isinya 2, 3, 5, 6, 7. Nah yang sama yang mana? Berarti yang sama yang ini. 2, 5, 6. Nah ini. Itu ya. Ini bukan A ya maksudnya. A komplement. Isinya berarti sama. 2, 5, 6. Seperti itu. Untuk selisih himpunan. Kita lanjut. Nah sekarang tadi isinya sama ya. E-nya 1, 3, 4, 7. B-nya 2, 3, 5, 6, 7. Kalau kita gambar ke diagram Venn kan seperti ini. Ya kan. Kalau kita mau perhatikan. A dikurangi B. Tadi kan sebenarnya artinya himpunan yang anggotanya A doang. Dan yang B dikurangi A itu himpunan yang anggotanya B aja. B doang. Ya kan. Nah kalau perhatikan. Yang di sini. Daerah yang di sini. Itu artinya. A dikurangi. B. Ya kan. Ini itu daerah dikurangi A dikurangi B. Sedangkan yang di sini. 2, 5, 6. Itu adalah daerah yang menunjukkan B dikurangi A. Jadi kalau kita sudah bisa gambar diagram Vennnya ini sudah ketahuan sebenarnya. A dikurangi B itu bagian sebelah sini. Sedangkan di sini adalah B dikurangi A. Sedangkan yang di tengah-tengah ini kemarin sudah belajar adalah A irisan B. Nah jadi seperti itu. Nah jadi seperti itu pembahasan mengenai komplement himpunan dan selisih himpunan. Untuk latihan-latihan soalnya kita akan bahas di video selanjutnya. Okey. Da-daa. Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax